tulis. Saya share pepan tulis dulu. Mana pepan tulis? Oh, ini. Share pepan tulisnya. Nah. Eh, eh, eh. Oh, hilang ya pepan tulisnya. Kemana ya? Bentar. Kok ngilang sih pepan tulisnya? Nomor 19 itu tentang gaya apung ya. Tentang gaya apung. Atau Arstimedes? Kok ngilang ya? Bapak, bisa enggak kunci jawaban dari latihannya yang itu di WhatsApp itu? Jadi, bisa dikerjakan, terus bisa dimengerti. Oh, jadi apa namanya? Yang ini tuh ada kunci jawabannya. Dikasih kunci jawabannya gitu. Misal nomor 1A, 2B, kayak gitu. Iya. Oh, bisa, bisa, bisa. Jadi, bisa dikirimkan, nanti kunci jawabannya. Cuman, kalau penjelasannya, saya enggak bikin ya penjelasannya. Tiga, enggak apa-apa. Kita belajar sendiri kok. Cuman kunci jawabannya. Bisa, bisa. Jadi, bisa dikirimkan. Nanti ya, sama Mbak Vega, saya kirimkan. Oke. Ini, yang masih belum, nah ini, apakah sudah tampil? Oh, belum ya? Ternyata belum di-share. Ini maksud saya. Nah, ini maksud saya. Ini nomor 19, yang Osbert bingung, dan ini soalnya. Soalnya belum semua kekopi, karena panjang. Soalnya ada di halaman yang berbeda, jadi saya harus ngopi di halaman yang berbeda. Kurang lebih ini. Nah, yang lain gimana? Tadi sudah menemukan soal ini? Jadi, ceritanya gini ya. Sekarang sambil kita, sambil menunggu ke bab selanjutnya. Soalnya mungkin sudah dikirim di grup WhatsApp. Saya jelasin yang ini. Katanya di sini, air itu, masa jenis air sungai, masa jenisnya roh, kayak gini. Ini dibacanya roh, yang kayak gini ya. 1000 kilogram per meter kubik. Nah, hasil percobaan katanya, benda akan mengapung kalau masa jenisnya lebih kecil dari masa jenir. Jadi kalau masa jenisnya lebih kecil dari masa jenis air, dia ngapung. Tapi kalau masa jenisnya lebih besar dari masa jenis air, dia tenggelam. Ini nih, dari dua informasi di sini ya, di soal disebutkan kayak gitu. Kemudian di sini ada data, data nama-nama kayu. Kemudian, di sini, saat pohon kayu ditebang, biasanya para pekerja akan mengumpulkan kayu di sungai agar terbawa arus, sehingga menghemat tenaga membawanya. Pohon manakah yang dapat dikumpulkan dengan cara tersebut? Berarti, harus pohon yang ngambang ya, biar bisa dikumpulkan di sungai, harus pohon yang ngambang. Iya. Nah, pohon yang mana yang ngambang? Berarti pohon yang masa jenisnya lebih kecil dari masa jenis air ya. Yang ini nih, yang masa jenisnya harus lebih kecil dari masa jenis air. Pertanyaannya, kan di sini ada dua masa jenis, kayu basah atau kayu kering. Yang mana yang kita pakai? Pohon ketika baru ditebang, itu kan masih basah. Belum kering ya. Iya. Jadi yang kita lihat itu data yang ini. Masa jenis pohon yang basah. Lebih kecil dari seribu berarti. Lebih kecil dari seribu yang mana? Yang ini, 770 ya. Sama yang... Sama yang... Sama yang kering ada di sini. Tes, tes, tes Ya, sudah ada Pak Oh, sudah ada Ngilang ya, koneksinya Aduh, ampun Mohon maaf ini, tiba-tiba ngilang Ya, kata saya Nah, iya, ngilang Berarti saya, sudah masuk lagi ya sekarang Saya share screen lagi ya, mohon maaf Ngilang, koneksinya tiba-tiba putus Barusan, nggak tahu kenapa Saya ngomong, ternyata sendirian ngomongnya Nah, balik lagi Kesini Balik lagi kesini Berarti, pohon yang bisa ngambang Adalah pohon yang masa jenisnya Masa jenis basahnya Kurang dari seribu, kenapa biar dia ngambang Di air, yang mana yang kurang dari seribu Yang ini kan, 770 kan Ya, cemara dan cendana Ya, cemara dan cendana Yang mana berarti Yang Yang C Ya, yang C, begitu cara ini jawabnya ya Oh ya, terima kasih Pak Ya, sama-sama Paham yang ini? Paham Pak Oke, ada lagi yang lain yang menemukan kesulitan tadi? Pak, kalau yang nomor 23 gimana Pak? Oke, nomor 23 Oh, saya copy dulu nih soalnya ya Saya copy dulu nih Bentar Saya geserin ya Geser sini Cering, cering, cering Baru A ya Baru A D, C, nah yang ini nih Saya copy kan disini Nah, gitu Oke Ini gimana yang ini? Meniskus air dalam pipa gelas adalah cekung Karena meniskus itu yang gimana sih? Nih, saya jelasin ya Meniskus itu Jadi, kalau misalkan ini tabung reaksi Saya gambar disini tabung reaksi Anggap tabung reaksi ya Tahu kan tabung yang kecil kayak gini Yang biasanya isinya jad kimia kayak gitu Tabung reaksi, ya gambar saya jelek ya Saya rapiin lagi deh Kurang lebih tabung reaksi itu gambarnya gini Kurang lebih Ini tabung Nah, kurang lebih gini lah ya Paham maksudnya Jadi, kalau air kita masukin Kita masukin air disini Sebetulnya Air itu nggak datar Jadi, kalau ini ada tabung reaksi Kalau kita masukin Permukaan air itu nggak datar Biasanya kita gambarkan datar gitu ya Biasanya datar gitu Aslinya nggak gitu Ada gini nih Nah, gitu kan aslinya Agak melengkung gitu Nah, berarti ini meniskus namanya cekung Meniskus itu bentuknya cekung Ada gitu Pak yang cembung? Ada Kalau raksa Air raksa yang tadi barometer Matometer itu isinya raksa Dia nggak kayak gini Tapi kalau raksa itu kayak gini Cembung Nah, kayak gitu Meniskus namanya Ada dua gaya tarik ya Di dalam sains itu Dibagi dalam dua jenis Ada gaya tarik adhesi Sama ada gaya tarik kohesi Apa pula itu Pak? Gini ya Adhesi itu Menarik molekul yang sejenis Yang sejenis Kalau molekul air dengan air Eh, sorry Molekul yang berbeda jenis Salah bilang ya Salah bilang ya Lidah Dering Kalau adhesi Gaya tarik menarik Molekul yang Antara Misal, saya kasih contoh Lem Tahu lem ya Lem 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 Kertas itu Kenapa bisa nempel Itu karena ada gaya adhesi Gaya Antara Molekul Lem Dengan molekul kertas Kan molekulnya beda tuh Lem sama kertas Molekulnya beda Jadi Molekul yang berbeda Mereka saling tarik menarik Itu namanya Gaya adhesi Kalau molekul yang sejenis Tarik menarik Itu gaya kohesi Yang sejenis Yang sejenis itu Gaya kohesi Atau disebut juga Gaya kohesif Kayak gitu Koheren Asal katanya Sama aja Nah disini Meniskus air Kenapa dia cekung Berarti dia Lebih suka nempel ke dinding Lebih suka nempel ke dinding Daripada ngumpul Sama teman-temannya Ah enggak Aku mah gak mau ngumpul Sama teman-teman air Aku mau ngumpul Sama dinding aja ke sini Mereka nempel ke sini nih Ke dinding Lebih suka ke dinding Daripada sama teman-temannya Berarti kalau kayak gini Ini adalah Gaya adhesinya Lebih besar Daripada gaya kohesi Sebaliknya Kalau kayak gini Kalau kayak gini Meniskus cembung Ini terjadi Karena mereka lebih suka Ngumpul sama teman-temannya Lebih suka Kumpul sama Molekul yang sejenis Gaya tarik menarik Molekul sejenis Itu gaya kohesi Berarti kalau kayak gini Ini gaya kohesinya Lebih besar Daripada gaya Adhesi Meniskus air Bentuknya cekung Berarti karena adhesinya Lebih besar dari kohesi Jadi jawabannya yang mana Adhesi antara molekul air Dengan gelas Lebih besar daripada kohesi Antara molekul-molekul air itu sendiri Benar ya Yang ini A Benar Kalau yang B Adhesi antara molekul air dan gelas Lebih kecil Daripada Nah ini salah Karena cekung Kalau cekung itu Harusnya adhesinya Lebih besar dari kohesi Kalau yang cekung Kalau yang cekung Adhesi antara molekul air itu sendiri Lebih kecil daripada kohesi Antara molekul Nah ini salah juga ya B dan c sama ya Pilihannya Adhesi Oh ini salah Kenapa? Adhesi antara molekul-molekul air itu sendiri Ini salah jelas Karena adhesi itu adalah Gaya tarik menarik Molekul yang berbeda jenis Kalau molekul-molekul yang sejenis Molekul-molekul air itu harusnya kohesi Bukan adhesi Kalau yang D Kohesi lebih besar Di adhesi ini salah Ini tuh untuk kasus Ini Meniskus cembung Jadi jawabannya yang A ya Yang ini tuh Begitu kurang lebih Maaf Pak Indra Tadi Ada lagi? Soalnya belum sempat saya download Tolong kirim lagi di kolom chat Maaf Untuk soal sesi 2 Kalau enggak Ya kalau masih ada boleh ditanyakan ya Kalau enggak Kita masuk ke soal suhu dan kalor ya Suhu dan kalor Soalnya itu sudah saya share di Apa ke Mbak Vega Mungkin Mbak Vega juga udah share Ke grup WhatsApp ya Udah ada di grup WhatsAppnya? Belum Pak Nah kalau belum ada Kita coba kerjain bahas Barang-barang nomor 1 nih Atau udah ngitung Nomor 1 ini jawabannya yang mana? Satu menit lebih ya Boleh lah Satu menit lebih Untuk jawab soal ini Untuk jawab soal ini Boleh satu menit Satu menit lebih ya Dari Fahrenheit ke Kelvin nih 167 derajat Fahrenheit Berapa Kelvin? Ini apa Pak? Kertasnya namanya Tes 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 Misal ada termometer X Termometer X disini Oh iya Saya udah sharing papan tulis belum? Takutnya belum saya ngomong Tapi ternyata belum sharing papan tulis Udah Pak Udah oke Makasih kalau kayak gitu Ini misal termometer X ya Kita gak tau termometer apa Dan ini termometer Y Termometer Y disini Nah termometer X dan Y ini umum Termometer apapun bisa Berarti titik bawahnya misal apa disini Ini mau apa lambangnya titik bawahnya? X bawah misal ya Ini X atas misal Lambangnya bebas Ini berarti Y bawah Lambangnya Ini Y atas Maksudnya apa? Maksudnya ini titik atasnya gitu Kalau Celsius kan titik bawahnya itu titik Di termometer titik bawahnya 0 ya Titik acuannya Atasnya 100 gitu Maksudnya titik bawah titik atas itu yang seperti itu Jadi titik bawah itu titik triple airnya Titik atas titik tidih air ya Jadi persamaannya Persamaannya kalau ini skalanya X disini Dan ini skalanya Y Maka ini persamaannya akan sama dengan X dikurangi X bawah Dibagi X atas Dikurangi X bawah Eh kok jadi gini? Terlalu canggih nih Oke kita ubah Apa? Saya nonaktifkan Ink to text Innya nih To save Biar nggak berubah otomatis Nah Saya ulangi disini X dikurangi X bawah Dibagi Akan sama dengan Y dikurangi Y bawah Dibagi Y atas Dikurangi Y bawah Titik atas dan titik bawahnya Nah caranya pakai persamaan yang ini ya Ini berlaku untuk semua termometer Tidak hanya Celsius, Kelvin, Farid, dan sebagainya Ini berlaku untuk semua termometer Nah sekarang kita lihat disini Di soal ini yang dibandingkan adalah Termometer Fahrenheit dengan Kelvin Titik bawah Fahrenheit berapa? Ada yang tahu? Ayo berapa? 32 Betul 32 Atasnya? 212 ya Kalau Kelvin? Kelvin? Titik bawahnya? 273 ya Ini derajat Fahrenheit Atasnya 373 Kelvin Kalau Kelvin nggak ada derajatnya Begitu Sekarang disini katanya Skala Fahrenheit-nya berapa? 167 ya Disini Berarti disini 167 Kelvin-nya berapa? Kelvin-nya disini kita nggak tahu Berarti harus hitung Gimana caranya kita pakai persamaan ini? Berarti disini X-nya itu yang Fahrenheit ya Jadi kalau saya gunakan persamaan ini Jadinya 167 Dikurangi 32 Kenapa dikurangi 32 Pak? Kan disini titik bawahnya 32 Ya Dibagi Titik atasnya berapa? 212 Dikurangi Titik bawahnya berapa disini? 32 Begitu Akan sama dengan Y disini Skala Kelvin-nya disini berapa? Kita nggak tahu Kita nggak tahu skala Kelvin-nya Mau apa? Misal Kasih lambang deh Mau apa lambangnya? Bebas kita yang menentukan Kan lambang doang ini Misal mau Y ya? Boleh Y boleh Atau mau K Biar Kelvin Boleh Sama aja Ini cuma lambang ya Kita nggak tahu nih Berapa skalanya Yaudah Saya kasih K aja deh K Dikurangi Titik bawah Kelvin disini 273 Dibagi 313 Dikurangi 273 Kurang lebih Oh Suara saya tidak terdengar Tes Tes Terdengar 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 Iya Oke Sama Osber terdengar Sama yang lain Ada yang kurang terdengar Katanya Tidak Terdengar Terdengar Oh Terdengar Oke Si Ya Takutnya nggak terdengar Saya benerin lagi gitu Takutnya kayak tadi Tiba-tiba nggak ada Oke Sekarang kita lanjutkan Perhitungan kita ya Perhitungan kita Yang ini 167 Dikurangi 32 Berapa 135 Ya Berarti disini 135 Jadinya yang ini nih 135 Dibagi 212 Dikurangi 32 Berapa 180 180 180 180 Sama dengan K Dikurangi 273 Kan nggak bisa dikurangi kan ini mah ya Yaudah kita biarin aja Dibagi 373 Min 273 berapa 100 Dibagi 100 Sini Nah udah Ini gimana Agak bikin Kalau Angkanya gede Kayak gini Bisa kita Sederhanakan Jadi Ini yang bawah Ini yang ini Sama-sama kita bagi Dengan 20 Jadi Gimana Gimana ya Kedua ruas Kita kali dengan 20 Jadi ini Dibagi 20 Jadi berapa 180 Dibagi 20 90 9 Ini 100 Dibagi 20 Kita sederhanakan 5 5 ya Jadi 135 Per 9 Sama dengan K Saya tulis disini Disini ya Yang baru 135 Per 9 Sama dengan K Minus 273 Dibagi 5 Jadi begitu ya Lebih sederhana Sekarang Nah Apakah 135 Bisa dibagi 9 Berapa nih 135 Bagi 9 15 15 Berarti ini Jadi 15 Berarti ini jadi 15 ya 135 Dibagi 9 Ini hasilnya 15 Jadi 15 Sama dengan K Minus 273 Per 5 Berarti ini kayak gini Tinggal kali silang Ke atas ya Ini ke atas Jadi K Minus 273 Sama dengan 15 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 Berarti saya geser dulu sedikit Nah Dari sini saya dapatkan K Dikurang 273 Sama dengan 75 Berarti K nya sama dengan 75 Ditambah 273 Berapa nih 198 Oh 100 Kan 200 itu Iya 298 75 Ditambah 273 348 Nah 348 Ya Aduh Salah hitung pak Salah hitung Oke Jadi jawabannya 348 Kelvin Yang mana tuh Yang C Caranya gini Maksudnya Kita pakai Perbandingan Kayak gini Jadi Sekalanya Dikurangi Titik bawah Dibagi Titik Sekalanya Dikurangi Titik bawah Sama kayak gitu Ini juga Dikasih gak Kunci jawabannya Kalau gak Selesai semua Oh Dikasih Nanti dikasih Saya chatin ya Saya chatin Ke Mbak Vega Nanti Biar Mbak Vega Di Apa namanya Biar Mbak Vega Nge-forward Ke grup Whatsapp Oke Boleh Sambil dipahami Dulu Di sana Ini di Screenshot Boleh Nanti Sambil dipahami Lagi Kalau ada Pertanyaan Tanyakan saja Gak usah Malu-malu Kalau ini Sudah Jadi saya Next Saya sudah Paham Pak Oke Paham ya Kalau ada pertanyaan Gak usah malu-malu Tanyain saja ya Nah ini Soal ini Kita semenit saja Kalau yang ini Gak usah Lama-lama Mana nih Kita akan membuat Sebuah termometer Kenapa harus Indra Ya kan yang bikinnya saya Jadi ya gimana saya Oke Indra akan membuat Sebuah termometer Untuk menentukan Titik bawah termometernya Maka harus Dikalibrasi Dengan menempatkan Termometer tersebut Pada Titik-titik Pada apa nih Kalau mau bikin Termometer Harus gimana Termometernya itu Kan Ada titik bawah Disini titik acuan Titik bawah Titik bawah Dan ini Titik atas Dimana nih Sudah tahu Jawabannya Pak Mohon maaf Izin bertanya Kalau Raksa murni Itu apa ya Oh Raksa murni Raksa murni Itu apa Raksa murni Itu Merkuri Yang biasanya Ada di barometer Tadi kan kita Belajar barometer Itu ada cairannya Iya Nah itu cairannya Itu raksa Yang mengkilap Ini nomor 2 Lagi bertanya apa Suruh kita Nyari apa Ini tuh Kalau misalkan Mau bikin Termometer Kan Nih saya gambar Disini ada titik bawah Sama titik atas Kan Kalau Celsius Titik bawahnya 0 Titik atasnya 100 Kan Kalau Celsius Nah Pertanyaannya Kalau mau bikin Titik bawah Si termometernya itu Harus ditempatkan Dimana Gitu Gak ngerti Oh Bukan Cermatnya Aku gak tau Maksudnya Oh gak tau Oke oke Kita langsung bahas aja Gitu ya Gini pembahasannya ya Jadi sebenarnya Termometer itu Kan yang kita kenal nih Ada termometer Celsius Ada termometer Fahrenheit Gitu ya Itu sebetulnya Nama-nama orang Loh kenapa Namanya kayak gitu Ya Karena mereka yang bikin Serius Itu yang bikin Celsius Namanya Celsius Terus yang bikin Fahrenheit Namanya Fahrenheit Emang Fahrenheit Nama orang Yang bikin Kelvin juga Itu nama orang Kelvin Coba kalau yang bikin Orang Bandung Namanya Jajang Mungkin ada Termometer Jajang Gitu ya Gitu Jadi karena yang bikinnya Mereka Orang luar Dan nama-namanya Kayak gitu Ya udah Kita pake sekarang Termometer Celsius Nah Celsius Kelvin Kayak gitu Itu kan sebetulnya Yang membedakan Cuman angkanya doang ya Kenapa angkanya beda ya Ya Gimana mereka Mereka yang bikin gitu Meskipun begitu Cara-cara bikin Termometer Langkah-langkahnya Itu sama Jadi langkah-langkahnya Kita harus bikin titik bawah Dan harus bikin titik atas Titik bawahnya berapa Titik atasnya berapa Kita yang menentukan Saya pernah bikin termometer Termometer Indra ya Kayak gitu Terserah saya dong Kan saya yang bikin gitu Ya caranya Kalau mau bikin termometer Titik bawahnya itu Adalah titik triple air Titik bawahnya ini Titik triple air ya Namanya Apa itu Pak Titik triple air Saya tulis dulu disini Triple ya Tulisannya Titik triple air Apa itu titik triple air Titik triple Air itu adalah Kondisi saat Air Udara Dan gas Suhunya sama Kapan itu terjadi Itu terjadi saat S sedang mencair Pada tekanan Satu atmosfer S sedang mencair Berarti titik bawahnya ini Ditentukan saat S sedang mencair Jadi kalau ada S Yang lagi mencair Kita celupin termometer Diukur tuh Nah itu jadi titik bawah kita Begitu Paham ya Itu titik bawah Titik bawahnya kita nyari S Ini S yang lagi mencair Dari kulkas boleh Lagi mencair Pas lagi meleleh Meleleh kayak gitu Kita celupin termometer Nanti kan turun tuh Sampai setimbang Nah udah diem Setimbang Itulah titik bawah termometer kita Begitu caranya Kalau mau bikin termometer Terus titik atasnya Gimana Pak Titik atasnya Ini adalah titik didih air Titik didih air Jadi Kita bikin si air itu mendidih Kalau udah mendidih Kita celupin Celup kayak gitu ya Termometernya pas lagi Ngagolak Kelupok-kelup Kelupin termometer kan nanti naik Merah-merah Termometer sampai berhenti Nah ketika berhenti Itulah jadi titik atas termometer kita Begitu Terus sisanya gimana ya Kita yang bagi Misal Contoh ya Contoh Celcius Dia ngasih angka 0 disini Atasnya berapa 100 Sama si Celcius Dibaginya jadi 100 sekala Jadi sekalanya 1 2 3 5 Begitu sih Sebenernya Coba kalau Celcius Pakai pembagiannya 5 Jadi 0 5 10 15 Kayak gitu Mungkin angkanya 55 Sekarang Tapi dulu si Celcius Bikinnya Dibagi 1 1 Jadi 100 Begitu Kan boleh aja sebenernya Enggak dibagi Satu-satu ya Jadi setiap setengah Jadi 0 Setengah Satu Satu Setengah Dua Dua Setengah Boleh aja kan Sebetulnya Kenapa enggak kayak gitu Ya karena Awalnya yang bikinnya Si Celcius itu Nah Gitu Jadi kalau Osbert Mau bikin termometer Boleh ya Pakai termometer Osbert Misal Boleh nanti Jadi jawabannya Untuk soal ini Termometer C Iya Harus di Ini di S yang sedang mencair Betul Di C Kalau titik atasnya Harus dititik di di air Oke Gimana paham? Iya Nah ini masih tentang Suhu ya Masih tentang suhu Nih Soal yang serupa Tapi tak sama Serupa tapi tak sama Ini termometer Celcius ceritanya Termometer Celcius Pertanyaannya Titik manakah Yang jadi titik acuan Titik acuan itu Titik bawah Sama titik atas Untuk Celcius Yang mana Kalau ada gambar Kayak gini Titik acuan Celciusnya Yang mana C C Kenapa C? Kan kata Bapak tadi Celcius itu Dari Nol Sampai Seratus Oke Sip Ada yang lain? Tendapat lain? Ya betul ya Jawabannya C ya Betul Jawabannya C Kenapa C Karena Celcius itu Betul Seperti yang Keisha Sampaikan Celcius itu Batasannya Titik acuannya itu Titik bawahnya Nol Dan titik atasnya Seratus Terus kalau misalkan Disini nanti Misal ada soalnya Bukan termometer Celcius Tapi Fahrenheit Misal Berapapun angkanya Titik bawah Fahrenheit itu Tetap 32 Dan titik atasnya 212 Begitu ya Jadi jawabannya ini betul C Oke Sip Nah 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 Sekarang Kita move on Ke soal Nomor 4 Eh 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 Gimana ini Ngopinya Oh bisa Biasa Suka aneh Suka tiba-tiba Nge-crease laptopnya Oh yang ini Paham Yang ini Paham Pak Oke Nah Kalau yang ini Yang mana nih Saya kasih waktu Satu menit ya Empat buah Wadah Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya Pemuaian itu apa Oh pemuaian itu apa Pemuaian itu Apa ya Ngerti bahasa Sunda gak Iya Nah Kalau ngerti bahasa Sunda Saya pakai istilah bahasa Sunda ya Pemuaian itu Kayak Mengembang gitu Bekah Bekah ya Do you know bekah ya Jadi Roti Kalau kita bikin roti Itu dipanggang kan Mengembang ya Dari kecil Jadi gede gitu Oh mengembang Nah roti itu memuai Jadi memuai itu Sebetulnya Mengembang Mengembang itu Kalau dia ukurannya Tiga dimensi Jadi mengembang Volumenya Kayak Apa namanya Roti yang barusan Saya contohkan Tapi kalau dua dimensi Kayak Kawat misal Kawat kan dua dimensi Cuma panjang doang Dipanasi Dia mengembang Tapi mengembangnya itu Jadi memanjang Nah jadi Wadah yang mana Saya yang B Kenapa B Oster Karena Seperti Gelas Biasanya Seperti gelas Biasanya Oke Terus saya Kalau Yang A Dipanaskan Dengan Suhu yang tinggi Akan pecah Oh pecah Kalau yang B Yang B Tidak akan pecah Oh gitu Seperti Sama seperti Yang C sama D Akan pecah Oh kenapa Yang C sama D Akan pecah Karena Di bawahnya itu Ruangnya sempit Oh ruangnya sempit Ya Oke oke Yang B sempit Gitu ya Yang B juga sempit Ya betul Kita simpan dulu Alasan dari Osbert Gak apa-apa Kesya udah punya Bihan Tidak Oh tidak Yang lain Gimana Yang B Yang B juga Kenapa Alasannya Karena Yang B Karena Wadah B Memberikan Ruang Untuk Memuai Oh yang lain Gak memberikan Ruang Gitu ya Memberikan ruang Memuai Yang besar Oh gitu Sehingga Baik untuk Digunakan Oh gitu Oke kita simpan Dulu alasannya Ada yang punya Alasan lain Ega Atau Arum Mungkin Gak ada Pak Oke Nah Gini Pembahasannya Apa yang kita inginkan Disini Kita menginginkan Disini Menyelidiki Pengaruh Panas Terhadap Pemuayan Artinya Kalau si airnya Mengembang Mengembang itu Ya bertambah Volumenya Berarti ya Kelihatan Kan kita pengen Mengamati itu Kan tujuannya Pengen mengamati Kalau dipanaskan Dia mengembang Mengembangnya itu Harus kelihatan Nah bagaimana caranya Biar mengembangnya Kelihatan Oke Misal nih Mengembangnya Awalnya Satu liter Misalnya Satu liter Satu liter Kalau dipanaskan Wah Kecil sekali itu Cuma satu Persebunya Sehingga Misalkan Wadah gelasnya Disini Dan nanya Cuma segini nih Misal Segini Cuma segini 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 Kan Kita Kekil Ya Jadi Biar apa Kalau mengembang Dia kelihatan Gitu Nambahnya Kalau yang ini Misal jadi agak Segini Agak tinggi Yang ini juga Agak tinggi Agak tinggi Tapi yang ini Lebih tinggi Kenapa Karena ini Kecil Sehingga Memuanya Kalau yang ini nih Kalau yang A B dan C Banyak yang memuai Ke pinggir Ke pinggir-pinggir Kan Apa namanya Luas Permukaannya Luas Penampangnya Luas Luas penampangnya Kalau yang D Ke pinggirnya Itu kecil Sehingga dia Memuainya Akan ke atas Jadi kalau kita Panaskan Memuainya Itu kelihatan Ke atas Itulah alasan Kenapa termometer Ruangnya itu Berbentuk tabung Termometer Maksudnya Bukan yang ditembakin Kayak yang sekarang Sekarang kan kayak di Mall kayak gitu Banyak Suka ditembakin Ke jidat Nah bukan yang kayak gitu Termometer yang kita pakai Yang ada skalanya Yang kalau sakit Biasanya di emut Atau di ketek Di kempit Kayak gitu Itu kan suka Berbentuk tabung Tengahnya tabung Kecil Nah itulah alasannya Kenapa bentuk tabungnya Kecil Biar Kalau ada perubahan Suhu sedikit saja Perubahan suhu sedikit Dia muainya Kelihatan Muai itu Ngembang Ngembangnya kelihatan Nanti Si cairan di dalam Termometer itu Kan ngembang Ngembang kelihatan Jadi Semakin bagus Yang semakin kecil Tapi kan Kalau kecil banget Susah buatnya Begitu sih Tapi Yang bagus itu Kita buat sekecil mungkin Begitu Jadi jawabannya adalah Wadah yang paling kecil Penampangnya Yang D Berarti ya Begitu kurang lebih Oke Paham Paham Kalau ada pertanyaan Boleh tanyain aja ya Nggak usah malu-malu Oke Kalau paham nih Saya geser dengan data Kita berbicara dengan data Tabel yang banyak Pertanyaannya Berapakah titik leleh Benda tersebut Titik lelehnya berapa ya Dari tabel ini berapa Coba Satu menit ya Satu menit Jawab soal ini satu menit cukup Dari tabel ini berapa ya Nah habis satu menitnya Gimana-gimana Ada yang punya jawaban Saya yang B B Bebek Iya Kenapa 23 Kenapa Karena itu Di menit terakhir Paling Di menit Di menit terakhir Oke Ada yang lain Karena itu menit terakhir Katanya Arifin mungkin Arum Keisya Ega Kugus Tengok 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 Masih bingung yang lain Gak apa-apa ya. Saya jelasin kayak gini. Prinsipnya kayak gini. Jadi, ini kalau ada benda. Ini ada benda ya. Benda apapun ya. Kita ambil aja S misalnya. Ya, sebenarnya gak mesti S. Benda lain juga sama. Ini benda. Saya beri kalor nih. Saya beri kalor. Diberi kalor. Atau melepaskan kalor. Kalau melepaskan kalor berarti suhunya turun ya. Kalau diberi kalor berarti suhunya naik. Oke. Atau air. Kalau melepaskan kalor kan jadi S gitu. Contoh ini. Benda, kalau saya beri kalor. Ada berapa kemungkinan yang terjadi pada benda? Apa yang akan terjadi pada benda sih? Kalau saya beri kalor benda? Apa yang akan terjadi? Kalor. Kita berikan energi kalor. Kalor itu energi panas ya. Apa yang akan terjadi pada benda? Kalau kita berikan energi panas pada benda itu. Mencair. Oke. Mencair itu berarti? Air mendidih. Air mendidih. Ya. Mencair mendidih. Itu artinya apa? Dalam bahasa ujian. Suhunya meningkat. Ya. Suhunya meningkat. Suhunya naik ya. Meningkat. Sama. Boleh. Meningkat. Selain suhunya meningkat tadi apa? Yang disebutkan mencair, mendidih. Itu apa kalau kayak gitu? Mencair itu berarti berubah apanya tuh? Berubah wujud. Berubah wujudnya ya. Jadi, benda kalau diberi kalor, kemungkinannya ada dua. Suhunya naik atau turun. Naik ya kalau diberi. Kalau melepaskan kalor, pasti turun. Ini ceritanya diberi ya. Suhunya naik. Atau kita tulis secara umum. Secara umum. Maksudnya, bukan naik. Tapi suhunya berubah gitu. Bisa naik, bisa turun. Kan kalau melepaskan kalor, turun dia. Nah, suhunya berubah. Dan yang satu lagi, wujudnya berubah. Wujudnya berubah. Ini adalah kemungkinan kalau benda diberi atau melepaskan kalor. Hanya ada dua kemungkinan itu. Kalau nggak suhunya berubah, wujudnya berubah. Tapi, ada tapinya. Mereka tidak bareng-bareng. Maksudnya apa gimana? Maksudnya gini. Kalau suhunya berubah, berarti wujudnya tetap. Kalau wujudnya berubah, suhunya tetap. Paham. Jadi, kalau suhunya ganti, wujudnya sama. Kalau wujudnya ganti, suhunya beda. Betul. Seperti itu. Contohnya gimana? Contohnya S. Misal saya punya bongkahan S. Ini S palok ya. S, misal ini suhunya awalnya minus 3 derajat. Minus 3 derajat Celcius. Saya panaskan nih. S ini, dia akan naik dulu suhunya sampai 0 derajat. Tapi wujudnya masih S. Masih beku sampai 0 derajat. Naik dulu suhunya. Setelah 0 derajat, dia akan mencair menjadi air. Nah, ketika mencair, itu suhunya tetap 0 derajat. Suhunya nggak berubah. Tapi wujudnya yang berubah menjadi air. Paham? Paham. Nah, setelah menjadi air, kalau saya panaskan, saya panaskan terus gitu ya. Nanti di 100 derajat, 100 derajat dia mendidih. Nah, ketika naik suhunya nih, naik suhunya, wujudnya tetap air kan? Dari 0 derajat sampai 100 derajat, wujudnya tetap air, nggak berubah. Iya. Nah, setelah 100 derajat, kalau kita terus panaskan, nanti suhunya tetap 100 derajat, tapi dia berubah menjadi uap air. Kebayang ya? Kebayang. Oke. Sekarang, itu kalau tadi kasusnya dipanaskan. Kalau didinginkan gimana? Kalau didinginkan kan ya sama, prosesnya sama, kayak gitu. Cuma kebalik. Berarti dari uap, kalau kita dinginkan, dia jadi air yang mendidih, didinginkan terus jadi air, jadi es, kayak gitu. Suhunya turun kan, itu kebalikannya. Nah, kalau kita lihat di soal ini, di soal yang ini, suhunya turun dari 73 menjadi 33. Suhunya turun, berarti kita tahu bahwa proses di dalam soal ini adalah proses pendinginan, bukan pemanasan. Adalah proses melepaskan kalor, gitu, pada soal ini, Teh. Ya? Karena suhunya turun. Nah, sekarang soal ini menanyakan titik leleh atau titik cair. Titik leleh atau titik cair adalah titik di mana wujudnya berubah. Kan dia meleleh atau mencair itu wujudnya berubah. Berdasarkan prinsip tadi, kalau wujudnya berubah, suhunya harus tetap. Berarti kita cari interval waktu yang suhunya itu tetap. Di mana nih suhunya tetap? Yang mana? Satu, dua setengah, sama dua, sama dua setengah. 2,5, dua, dan 2,5. Nah, betul. Yang ini ya. Yang ini suhunya tetap. Dalam interval ini, dia suhunya tetap. Berarti dalam interval ini dia sedang meleleh atau mencair. Berarti titik lelehnya itu dong? Ya. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi jawabannya adalah 55 derajat. Begitu caranya. Begitu konsepnya ya. Konsepnya begitu. Jadi, benda itu kalau dipanaskan, kalau suhunya berubah, wujudnya tetap. Tapi kalau wujudnya yang berubah, suhunya tetap. Oke, paham yang ini? Saya next kalau paham. Ini soalnya. Ini pilihan saya tampilkan. Bentar, saya kopikan. di papan tulis. Nah, ini. Ini soalnya. kuantitas itu apa? Kuantitas spesies itu apa sih? Besaran yang bisa kita ukur. Kayak panjang, masa, suhu. Itu kuantitas spesies namanya. Jadi, ceritanya besaran mana yang tidak berubah saat suhunya dinaikkan. Berarti suhu dinaikkan diberi kalor ya. Apa yang terjadi pada benda padat nih? Khususnya benda padat. Sebenarnya tidak benda padat doang sih. Benda lain juga. Apa yang terjadi kalau suhunya dinaikkan? Dia akan memuai. Memuai itu mengembang. Bekah. Oke, satu menit. Selamat menikmati. Abis nih, satu menitnya. Jawabannya yang mana nih? Saya yang D, Pak. Ya, meter. Oke, alasannya kenapa? Uang D, masa dari koin logam. Oke, alasannya kenapa? Iya. Kenapa? Ketika suhu dinaikkan atau leleh, masa dari koin logam tersebut tidak akan berubah. Ketika meleleh. Oh, oke. Ketika meleleh juga tetap. Oke, oke. Sip. Kita simpan alasannya. Terima kasih. Oke. Yang lain ada? Ada pendapat lain? Kayaknya A. Kayaknya A. Oke. Alasannya kenapa? Mbak Tadi bilang kalau temperaturnya dinaiki, mengembang. Mengembang, iya. Kalau mengembang, kayaknya masa itu tidak ganti. Masanya tidak ganti. Terus? Iya. Ini kan masa jenis, bukan masa. Oh, kalau gitu aku nggak tahu. Oh. Kan kalau masa itu yang D, ya? Masa. Oke, oke. Kita bahas, ya. Nih. Apa yang akan terjadi kalau benda padat, sebenarnya bukan benda padat doang, semua benda juga kalau dipanaskan, dia mengembang, gitu ya. Mengembang itu bahasa Sundanya berkah, gitu ya. Jadi, ini benda, ada benda di sini, kalau dipanaskan. Apakah masanya berubah? Pertanyaannya gitu. Kalau ukurannya berubah, ya. Kenapa ukurannya berubah? Karena dia mengembang. Berarti ukuran pasti berubah. Jadi, pilihan yang C, ini panjang batang besi, ini pasti berubah. Mengembang, gitu. Terus, diameter lubang berubah. Kenapa berubah? Ya, mengembang. Mereka tuh mengembang. Berarti, kebingungan kita tinggal A sama D, gitu kan? D. D, harusnya D, aku tahu. Oke. Kalau D, ya betul. Jawabannya betul, D. Masa dari koin logam. Kenapa masanya tidak berubah? Karena masa itu adalah jumlah materi, atau jumlah materi yang dikandung suatu benda, gitu ya. Yang dimiliki oleh suatu benda. Jadi, jumlahnya kan tidak bertambah. Tidak juga berkurang ketika dipanaskan. Jadi, masanya tetap. Loh, oke. Kalau masanya tetap, kenapa masa jenisnya berubah, Pak? Pertanyaannya yang A. Kenapa masa jenisnya berubah, gitu ya? Kita ingat lagi yang tadi. Masa jenis itu, Rho, adalah perbandingan antara masa benda dengan volumenya. Ya. Jadi, kalau misalkan dipanaskan, volumenya kan berubah. Mengembang makin besar, ya. Kalau volumenya berubah, berarti masa jenisnya akan berubah. Masanya tetap, nih. Tapi volumenya berubah. Karena dipanaskan ukuran. Volumenya itu kan ukuran. Mengembang, bekah, gitu ya. Begitu. Ini kalau dipanaskan. Tapi kalau misalkan nanti nemu soalnya bukan dipanaskan, didinginkan, berarti kebalikannya. Bukan mengembang, tapi menyusut. Kalau panjang, jadi makin pendek. Kalau misalkan volume, yang bekah, gitu. Jadi makin kecil, menyusut, gitu ya. Kalau misalkan nanti soalnya pas lomba, tiba-tiba didinginkan, bukan dipanaskan. Ya, siapa tahu ya. Kan bukan saya yang bikin soal. Mengerti. Oke. Oke, oke. Ini soal nomor tujuh nih. Apa namanya? Ya, bukan saya yang bikin. Karena saya dapat dari buku soal ya. Tapi menurut saya bahasanya kecilian gitu menurut saya. Tapi nggak apa-apa. Emang buat lomba ya. Buat lomba bukan buat di kelas. Nggak apa-apa. Jadi tetap saya tayangkan di sini. Ini saya dapat dari salah satu buku. Lupa judul bukunya. Lupa ya. Nah, kurang lebih segini. Sebuah alat pemanas menyuplai 80 Joule energi panas pada balok. Dua menit ini boleh. 80 J itu apa? 80 Joule maksudnya. Satuan energi kan Joule ya. Terus Joule itu apa? Joule itu satuan energi. Oke. Satuan energi. Jadi kalau satuan masa kan kilogram ya. Kalau Joule itu satuan energi. Berapa energinya? 80 Joule. Jadi Joule itu satuan energi. 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 Jadi 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 Joule itu satuan energi. Terima kasih. 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 Karena itu dibagi itu. Ya, betul. Ya, betul. Emang jawabannya gitu. Karena, betul. Serius, saya nggak bercanda. Emang beneran. Dari sini, kan dikasih 80 Joule, energinya, suhunya naik 20 derajat sekarang. Berarti kalau pengen naiknya 1 derajat doang, suhunya, energinya yang kita kasih harus sebesar 4 Joule. Dapat dari mana? Ya, ini. 80 Joule dibagi 20 Joule dibagi 20 Joule, jadi 4 Joule, jadi 4 Joule per derajat Celcius. Jadi, di sini kalau pengen naiknya 1 derajat doang, energinya harus dikasih 4 Joule. Itu kalau naik. Sekarang, kalau suhunya turun, di sini suhunya turun. Kalau suhunya turun, berarti dia bukan dikasih energi, tapi dia harus melepaskan energi, kan? Kan tadi kalau suhunya naik, dia dikasih energi. Di soal ini disebutkan suhunya turun. Berarti dia bukan menerima energi, tapi harus melepaskan energi ini. Di sini. Iya, berarti energinya turun. Dia tuh harus melepaskan energi. Biar apa? Biar suhunya turun sebesar 10 derajat Celcius. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa untuk 1 derajat, 1 derajat naik suhunya, butuh energi 4 Joule. Berarti kalau 1 derajat turun suhunya, butuh melepaskan energi sebesar 4 Joule juga. Oh, apa? Berapa? Tadi kan kita sudah dapatkan, untuk naik suhunya sebesar 1 derajat Celcius, butuh energi 4 Joule, kan? Berarti, untuk turun suhunya sebesar 1 derajat, dia butuh melepaskan energi sebesar 4 Joule. Oke. 40 Joule. Nah, di soal ini, pengen turun suhunya sebesar 10 derajat, nih. Jadi kalau 10 derajat, harus berapa banyak energi yang dia lepaskan? 40 Joule. Iya, 40 Joule. Berarti dari 4 kali 10, ya. Berarti di sini ada 40 Joule energi yang harus dilepaskan. Karena dia melepaskan energi sebesar 40 Joule, berarti energinya naik atau turun? Turun. Jadi jawabannya yang mana, tuh? Yang A. Iya, jawabannya yang A, ya. Energi dalamnya turun sebesar 40 Joule. Paham? Siap. Siap. Oke. Begitu ya, caranya. Pindang-pindang. Oke. Kalau paham, kita next ke soal selanjutnya. Saya copy dulu, seperti biasa. Saya geser. Saya geserin ini. Eh, kok nggak geser? Nah, geser. Nah. Nah, ini dia. Nah. Boleh deh 2 menit? Boleh. Ini nggak ngitung sih, tapi konsep. Tapi boleh 2 menit. Kalau 1 menit udah beres ya, nggak apa-apa. Suhu S yang masih tersisa itu apa? Oh, jadi yang masih tersisa. Kalau misalkan kita bikin es teh manis, nih. Es teh manis itu, kita kasih es, kan? Pluk, gitu. Kasih es. Nah, es itu kan nanti mencair, ya? Iya. Nah, kan pas mencair itu nggak semua langsung jadi air teh tuh. Masih ada tuh bongkahan es yang masih jadi es. Pertanyaannya, berapa suhu es yang masih jadi bongkahan es itu? Yang masih tersisa tuh? Paham? Kayaknya 0. Jawabannya A. 0 derajat Celcius. 0. Oke. Alasannya kenapa? Alasannya. Karena masih berbentuk S. Karena masih berbentuk S. Karena masih berbentuk S meskipun kecil. Oke. Yang lain? B. B? Kenapa B? Kan S-nya kecil, tapi masih meleleh terus. 8, jadi nggak langsung 0 Celcius, tapi 4. Tapi kayaknya sih A. Aku nggak tahu. Saya yang apa? Saya yang A. Kenapa A? Karena ketika kan... Selamat menikmati. Aku... selamat menikmati